Pembangunan Jembatan Layang atau Flyover di Jalan Untung Suropati ke Jalan Abdul Hak Kedaton Banar Lampung terus dikebut. Alat berat dan puluhan pekerja siang malam terus beraktivitas untuk menyelesaikan target pembangunan pada akhir tahun ini yang harus rampuk. Namun dari dampak negatif pembangunan Jembatan Flyover ini dirasakan oleh warga sekitar. Salah satunya adalah kemacetan parah arut terlalu lintas khususnya saat pada jam sibuk pagi dan sore hari. Jalan alternatif sempit di pinggiran pembangunan Flyover menimbulkan kemacetan parah. Dampaknya ke warga adalah debu yang kian mengotori udara serta penurunan omset berdagang di sekitar lokasi pembangunan. Saat jalan macet, warga yang hendak berbelanja ke warung dan pertokuan di sekitar lokasi pembangunan Flyover hingga mampir kembali karena kesulitan untuk parkir kendaraan. Ya paling kendaraannya ya kalau untuk kita usaha ya kurang, penghasilannya, istirahatnya, turun lah. Kalau ini ya jalan ini hancur, debu segala macam. Ya macet lah kalau dia pagi kerja gitu kan, kerja pagi, kalau jam-jam kerja jam 7, belum macet jam 8. Warga berharap pembangunan jalan Flyover atau jembatan layang sebagai solusi mengurai kemacetan ini tidak menimbulkan kerugian kepada warga sekitar. Warga meminta pihak rekanan ataupun Pemkot Bandar Lampung untuk meminta adanya petugas lalu lintas yang bersiaga di lokasi untuk mengurai kemacetan ini. Dengan adanya polisi, kendaraan warga yang lewat sekitar lokasi pembangunan Flyover lebih teratur dan tidak terkesan semeraut seperti saat ini. Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung.